Halo bre, bagian bersama saya Alvian yang pastinya di Kudet Channel. Di video kali ini saya akan mereview sebuah produk powerbank. Pertama kalinya nih saya nge-review produk mobile. Powerbank yang saya review ini dari brand JT, yaitu powerbank JTA1. Penamaannya sih simple banget ya. Ya justru bagus sih, mudah diinget gitu loh cuy penamaannya. Kenapa saya tertarik untuk mereview powerbank ini? Karena nih powerbank unik cuy. Unik dari mana sih bong? Sekwilah langsung kita review. Pertama dari bagian desain. Desain dari powerbank ini cukup unik karena desainnya itu mirip smartphone cuy. Di pojok kiri atas ada tompel yang kalau kita lihat tuh kayak kamera di HP. Nggak kok, ini bukan kamera, melainkan layar LED yang berfungsi untuk menampilkan kapasitas baterai yang ada pada powerbanknya. Menurut saya ini amat sangat berfungsi di mana kita jadi tau sisa kapasitas baterai yang ada di powerbanknya. Karena biasanya tuh powerbank cuma ada lampu indikator 4 titik. Jadi kita tuh nggak tau pasti sisa kapasitas baterai pada tuh powerbank. Tiba-tiba udah abis aja gitu cuy. Jadi kan dingin kesel gitu kan. Untuk wheel call ini dari powerbank ini menggunakan bahan metal dan menggunakan tekstur ABS plus PC. PC itu singkatan dari polikarbonat, bukan personal komputer ya. Jadi jangan salah. Jadi nih powerbank bisa tahan dari benturan dan juga tahan dari suhu yang tinggi ataupun rendah sekaligus cuy. Tapi setelah saya gunakan nih powerbank kurang lebih 2-3 bulanan gitu, dia pasti bakal lecet-lecet cuy. Jadi ya itu udah pasti sih kalo misalkan lecet. Jadi saya akalin dengan menggunakan punchback biar nggak lecet-lecet nih powerbanknya. Kalo diliat dari bentuknya sih standar powerbank kebanyakan ya. Tapi JTA1 ini terbilang tipis kok. Dan nggak terlalu besar. Untuk beratnya sendiri hanya 230 gram. Jadi nggak terlalu berat juga nih powerbank. Dan satu lagi nih, sampe lupa. Nih powerbank sudah flight friendly cuy. Jadi aman buat klien yang sering traveling ataupun berpergian naik pesawat. Sekarang kita bahas fitur dan spesifikasi dari JTA1 ini. Powerbank ini memiliki kapasitas baterai 10.000 mAh real capacity. Sudah support pengisian daya quick charge 3.0. Jadi kalo HP kalian support quick charge, kalo pake nih powerbank, pengisiannya jadi lebih kenceng cuy. Makin mantep dah kalo kalian pake nih powerbank. Untuk input dan output portnya gimana buang? Santu nih, kita bahas satu persatu dong. Ada 2 port pengisian daya, yaitu port USB Type-C dan port micro USB. Jadi buat kalian yang pengguna smartphone USB Type-C, nggak perlu kerepotan lagi membawa 2 kabel data untuk HP maupun powerbanknya. Untuk pengisian dayanya melalui USB Type-C sudah mempunyai port delivery 18W. Jadi untuk pengisian daya dari 0-100% membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Itu terbilang cepat, dimana kapasitas dari powerbanknya sendiri yaitu 10.000 mAh cuy. Jadi ya nggak perlu dikomplainin sih soal pengisian daya powerbanknya. Oke, sekarang kita uji mencharge menggunakan powerbank JTA1 ini. Saya menggunakan HP Samsung Galaxy S8 dengan kapasitas baterai 3000 mAh dari 0% sampai 100% dalam kondisi internet dinyalakan. menggunakan output 2 yang ada fitur Quick Charge 3.0-nya. Oke, saya chase dari jam 7.51 dari 0% ke 25% itu membutuhkan waktu 21 menit. Dan sisa baterai pada powerbank sisa 90%. Dan kalau misalkan kalian chase dari 25% sampai 50% itu membutuhkan waktu kurang lebih 21 menit juga. Dan sisa baterai pada powerbank sisa 80%. Kalau misalkan kalian chase dari 50% sampai ke 100%, itu membutuhkan waktu kurang lebih 63 menit. Dan sisa baterai pada powerbank itu tersisa 61%. Jadi, kalau misalkan kalian mencharge dari 0% ke 100% itu membutuhkan waktu kurang lebih 105 menit atau 1 jam 45 menit. Dan itu menggunakan fitur Quick Charge 3.0. Dan gimana menurut kalian? Apakah pengisian daya menggunakan powerbank JTA1 ini terbilang cepat? Oke, sekarang saya ngomongin harga dari powerbank JTA1 ini. Karena dari tadi kan kita ngomongin teknisnya. Untuk harga dari powerbank JTA1 ini harganya adalah Rp260.000. Dan menurut kalian gimana? Apakah dengan harga Rp260.000 powerbank ini terbilang murah atau mahal? Coba tulis di kolom komentar. Kesimpulan dari saya mengenai powerbank JTA1 ini yang menurut saya di rang harga segitu kalian juga udah dapat pengisian daya Quick Charge 3.0. Dan udah ada USB Type-C-nya. Dan ini tuh udah flight-friendly. Jadi kalian gak perlu takut menggunakan powerbank ini di pesawat. Oke teman-teman, sebelum video ini berakhir saya akan umumkan pemenang giveaway yang saya adakan kemarin. Yang hadiahnya adalah headphone Sony Gear Airpon 7. Di sini ada 497 komentar dari kalian yang mengikuti giveaway ini coy. Jadi gak usah lama-lama langsung aja kita copy link-nya dan kita pastikan di Instagram Random Comment Picker. Jadi pemenangnya itu bukan dari saya tapi dari Instagram Random Comment Picker dan langsung aja kita cari komentar yang unik. Dan di sini udah ada 133 komentar yang unik dan itu kalian yang beruntung. Salah satunya ya. Dan langsung aja kita cari pemenang giveaway-nya. Siapakah pemenang giveaway yang saya adakan ini? Dan ini dia pemenangnya. Yaitu komentarnya sih ikutlah kita budak-budak giveaway. Selamat buat pemenang giveaway kali ini. Buat kalian yang kurang beruntung ya ditunggu aja giveaway selanjutnya dari channel ini. Oke teman-teman jadi itu dia video review dari saya tentang Powerbank JTA1. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Jadi itu aja like video ini kalau kalian suka dislike kalau gak suka dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan Terima kasih. sub indo by broth3rmax